Intro Selamat datang, salam sejahtera Kelmarin isu seorang ketua polis daerah Ditangkap kerana didakwa menerima rasuah RM 1 juta ringgit Hari ini satu lagi pendedahan daripada SPRM Yang turut membuatkan kita terkejut Tetapi pada masa yang sama kita bangga dengan tindakan SPRM PDRM pun kalau terlibat dengan rasuah akan ditangkap juga Itu sesuatu yang baik, berita baik untuk kita semua Tidak ada pilih kasih, tidak ada pilih bulu Setuju dengan anda? Dengan saya? Sebelum kita teruskan, bagi yang kali pertama ikuti channel ini Tekan butang subscribe Hari ini dimaklumkan Kes rasuah OCPD Dua inspektor, koperal Antara enam ditahan SPRM Wah, ini memang menarik Dua pegawai dan seorang Anggota polis Antara enam individu ditahan Seruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Pahang Bagi membantu siasatan kes Pegawai kanan polis Dipercayai menerima rasuah Lebih RM satu juta Menurut sumber SPRM Dua pegawai polis berpangkat inspektor Dan seorang anggota polis berpangkat koperal Itu ditahan bersama seorang lelaki tempatan Yang merupakan orang awam Menurutnya, mereka ditahan ketika dipanggil Untuk dirakam keterangan di pejabat SPRM Pahang pagi tadi Mereka dipanggil bagi membantu siasatan Kes seorang ketua polis daerah Berusia 53 tahun yang disyaki Menerima rasuah Secara bulanan Antara tahun 2017 hingga tahun 2022 Wow, ini satu pendedahan yang menarik Bayangkan Kalau benar Ketua polis daerah ini Menerima rasuah Beliau dibayar secara bulanan Setiap bulan dibayar rasuah Untuk menurut laporan ini Untuk melindungi pusat Pusat tertentu Yang menariknya, suapan itu Membabitkan jumlah antara RM20,000 hingga RM50,000 sebulan Dan suspek utama dipercayai Menerima lebih RM1 juta Dalam sepanjang tempoh itu Wah, punya banyak Suapan membabitkan jumlah RM20,000 hingga RM50,000 sebulan Punya banyak Bagaimana lah itu Kalau lah itu adalah pusat urut Berapakah pendapatan pusat urut itu sebulan Sehingga sanggup dan mampu Membayar RM20,000 hingga RM50,000 sebulan Makna kata pendapatannya lebih banyak daripada itu Sebab mampu membayar suapan begitu besar Patutlah orang-orang ini Boleh terjerumus terpengaruh Untuk membuat rasuah Begini banyak rupa-rupanya Dan dipercayai Suspek utama Menerima lebih RM1,000,000 sepanjang tempoh itu Sumber itu turut memaklumkan SPRM Pahang juga Menahan dua lagi anggota Pangkat kuasa Penguat kuasa immigration Berusia 41 tahun dan 49 tahun petang tadi Kedua-dua anggota immigration yang ditahan itu Disyaki Meminta dan menerima rasuah Daripada pemilik pusat urut Di sekitar negeri ini Bagi mempercepatkan proses Pembaharuan permit kerja Pekerja warga asing katanya Pada 7 Jun lalu SPRM Pahang Menahan seorang ketua polis daerah Di negeri ini Kerana dipercayai menerima suapan Lebih RM1,000,000 Suapan dikatakan Diterima pegawai kanan Polis berusia 53 tahun itu Bagi melindungi aktiviti pusat hiburan Dan pusat urut Yang beroperasi di dalam daerah diketuainya Pengarah SPRM Pahang Hairuzam bin Muhammad Amim Alayas Hamim Ketika dihubungi mengesahkan Tangkapan ke-66 individu terbabit Tetapi enggan mengulas lanjut Siasatan dijalankan mengikut Seksyen 17 dalam kurungan E Akta SPRM 2009 Sekali lagi kita ingin ucapkan Tahniah Syabas kepada SPRM Kerana menjalankan tugas Tanpa memilih bulu Isi utama dalam laporan pada petang ini Ialah SPRM bertindak Bukan lagi pilih bulu Atau dipengaruhi oleh sesiapa Sesiapapun yang bersalah Akan ditangkap Sesiapapun yang bersalah Akan dihukum Ini termasuk OCPD Ataupun ketua polis daerah Pun kalau bersalah Tetap akan ditangkap Jadi kita berharap Dengan ke-agresifan SPRM ini Ianya akan membawa Satu isyarat Bahawa SPRM benar-benar Memengarangi rasuah Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Tekan butang subscribe Malaysia kita punya Kita jaga sama-sama Cintai Malaysia ku Bye-bye Selamat petang Salam sejahtera Ini satu lagi kejutan Daripada SPRM Malaysia Sebelum kita teruskan Jangan lupa Tinggalkan komen anda Tekan butang subscribe Share video ini Hari ini disahkan JPN mengesahkan SPRM menahan Dua pegawai Karena komplot Sindiket Jual buy Ini bukan komplot Jual duit Ini bukan komplot Jual rokok Ini bukan komplot Jual rumah Tapi ini komplot Jual nyawa Jual Buy Sudara-sudara Ini baru Kes jual buy Yang menakutkan Kalau jangan sampai Tiba-tiba pula Ada kes Jual organ Ataupun Sebagainya Itu kita Berdoa Dijauhkan Sejauh-jauhnya Daripada Malaysia Namun Yang membuatkan kita Terusik di hati kita Ialah Kenapa sampai Mereka berani Sindiket jual Buy Ini Apa yang mendorong Mereka melakukan Dan kita bersyukur Karena SPRM Sekarang Bertindak Luar biasa Tidak takut-takut Tidak terhalang-halang Bahkan Bebas Melakukan Tangkapan Hari ini Sudara-sudara Sekali lagi Dengan tajuk utamanya JPN Sah SPRM Tahan Dua pegawai Komplot Sindiket jual Buy Bayangkan Orang yang Diharapkan Pula Yang melakukan Komplot Jabatan Pendaftaran Negara JPN Hari ini Mengesahkan Bahawa Dua pegawai Jabatan itu Merupakan Antara Beberapa Individu Yang ditahan SPRM Di sekitar Lembah Kelang Semalam Kerana Dishaki Berkomplot Dengan Sindiket Jual Buy Tak tahulah Macam mana Mereka jual Jom kita baca dulu Ketua Pengarah Pendaftaran Negara Zamri Misman Dalam Kenyataan Hari ini Berkata Dua pegawai Jabatan Pendaftaran Negara Yang ditahan SPRM Disyaki Terlibat Dalam Kegiatan Sindiket Pengeluaran Sijil Lahir Dan Maikan Kita berharap Saudara-saudara Sekalian Dengan Pendedahan Tentang Sindiket Jual Bayi ini Supaya Dengan Adanya Permulaan Percikan Api Seperti ini Boleh Membawa Kepada Pembongkaran Sindiket-sindiket Yang lain Termasuk Sindiket Penjualan Maikan Secara Haram Ataupun Palsu Ataupun Secara Haram Karena Banyak kali kita Dengar Ada Penjualan Ataupun Sindiket Maikan Haram Jadi Kita berharap Jabatan Pendaftaran Negara Dapat Dibersihkan Daripada Perbuatan-perbuatan Yang Terkutuk Seperti itu Karena Apabila Ianya Berterusan Dan Menular Dalam Negara Menjadi Barah Dalam Negara Ini Akan Membahayakan Kedaulatan Negara Kita Khususnya Pemberian Sijil Lahir Dan Maikan Kepada Warga Negara Asing Yang Tidak Mengikut Jalur Undang-undang Saudara-saudara Sekalian Beliau Berkata Ia Hasil Kerjasama Strategi Antara JPN Dan SPRM Dengan JPN Berkongsikan Hasil Risikan Dalaman Yang Telah Dilakukan Kepada SPRM Yang Membawa Kepada Penahanan Pegawai Tersebut Atau Terbabit Jabatan Akan Terus Memberikan Kerjasama Sepenuhnya Kepada Pihak SPRM Bagi Melengkapkan Siasatan Katanya Dalam Dan Menambah JPN Sama 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 Tidak Akan Berkompromi Terhadap Sebarang Salah Laku Kekitangan Yang Terlibat Dalam Pengeluaran Dokumen Pengenalan Diri Secara Tidak Sah Media Melaporkan SPRM Menahan Beberapa Individu Termasuk Doktor Pakar Dan Pegawai JPN Kerana Disyaki Berkomplot Dengan Sindiket Jual Bayi Dengan Mereka Itu Disyaki Bersubahat Menyediakan Dokumen Palsu Bagi Membolehkan Beratus Bayi Tak sah Taraf Atau Bayi Pendatang Haram Didaftarkan Di JPN Zamri Menegaskan Bahawa JPN Tidak Akan Melindungi Mana-mana Kaki Tangan Yang Didapati Terlibat Dalam Kegiatan Yang Boleh Menjejaskan Keselamatan Dan Kedaulatan Negara Dan Tindakan Dan Hukuman Yang setimpal Akan Dikenakan Sekiranya Pegawai Yang Ditangkap Dibuktikan Bersalah Beliau Berkata JPN Sentiasa Serius Dan Komiten Memastikan Tiada Pelanggaran Integriti Seumpamanya Dengan Melaksanakan Penambah Baikan Prosedur Pengeluaran Dokumen Pengenalan Diri Secara Berterusan Serta Perbagai Program Pengukuhan Integriti Kaki Tangan Malah Siasatan Peringkat Dalaman Secara Berkala Dan Kerjasama Berterusan Dengan Agensi Penguat Kuasa Lain Juga Merupakan Usaha Tidak Berbelah Bahagi Jabatan Ini Termasuklah Memastikan Tiada Sebarang Ruang Penyelewengan Dan Salah Guna Kuasa Pihak Pihak Yang Tidak Tidak Bertanggung Jawab Katanya Lagi Amat Baik Apa Yang Dikatakan Oleh Zamri Ini Yaitu Usaha Untuk Membersihkan JPN Daripada Perbuatan Perbuatan Yang Tidak Bermoral Seperti Ini Seperti Tidak Memberi Ruang Penyelewengan Dan Salah Guna Kuasa Ini Sesuatu Yang Amat Kita Sokong Semoga Dengan Pembongkaran Isu Kes-kes Seperti Ini Maka Kes-kes Sindiket Yang Lain Juga Akan Dapat Dihentikan Ikuti Terus Ulasan Selepas Ini